Setelah viral di media sosial hingga mengundang reaksi warga net, laku perkelahian kelompok remaja putri di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya diamankan di Mapolres setempat untuk menjalani pemeriksaan. Para pelaku yang masih berstatus pelajar ini hanya tertunduk saat dipertemukan dengan orang tua masing-masing. Pihak kepolisian Polres Tanah Toraja mengimbau semua pihak agar tidak hanya menyalakan para pelaku, namun juga meminta orang tua untuk mengambil peran aktif dalam menjaga sikap anak apalagi saat ini tidak masuk sekolah karena masa pandemi. Kasat reskrim Polres Tanah Toraja AKP John Pairunan mengatakan saat kejadian petugas langsung mengamankan para pelaku. Sebab di saat bersamaan patroli polisi berada tidak jauh dari lokasi perkelahian. Sementara kronologi kejadian bermula dari aksi saling ejek di grup media sosial Facebook hingga saling mengundang untuk ketemu. Di saat mereka bertemu, para pelaku tersulut emosi hingga terjadi aksi perkelahian kelompok. Bahwa mereka sudah dilakukan pemeriksaan. Setelah dipertemukan di kantor, di Polres, mereka semuanya sepakat untuk berdamai karena mereka adalah teman grup juga dalam satu grup Facebook. Kemudian kami buatkan pernyataan untuk tidak melangguh mengundang perkelutannya dan sebagian dari orang tua mereka kami panggil untuk datang bertanda tangan. Sebelumnya pemirsa, video amatir perlindungan yang berujung dengan perkelahian antar kelompok remaja perempuan hingga nyaris pingsan terjadi di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Nah, beruntung warga yang berada tidak jauh dari lokasi berusaha membubarkan aksi perkelahian hingga tidak terjadi korban jiwa. Video perundungan yang berujung dengan perkelahian kelompok remaja putri terjadi di Kamali, kelurahan Kamalai, kecamatan Makale, kebupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan viral saat dibagikan oleh warganet ke media sosial. Video berdurasi sekitar satu menit itu menampilkan 21 orang berkelahi secara membabi buta hingga membuat salah seorang dari mereka nyaris pingsan karena diinjak oleh sejumlah pelaku. Warga setempat yang menyaksikan puluhan remaja putri adu jotos di areal persawahan itu langsung membubarkan perkelahian hingga tidak ada jatuh korban jiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!